Intro Ada yang dari tuna, daging, smoked beef, chicken floss, abon ayam itu juga ada, jadi dua versi Dua versi? Manis dan asin? Nah kalau di manisnya mbak, yang paling orang banyak pesed itu apa? yang paling banyak sih mbak? orang banyak pesen sinamon sinamon? oke, sinamon, banyak nutella oke tuh, berarti kalo di asinnya di asinnya tuh banyaknya disini penggemarnya tuh tuna tuna? ikan ya berarti ya? dalemnya tuh iya ikan tuna, croissant dibungkus sama croissant sama apa nih yang asinnya? selain apa tuna? chick roast chick roast itu abon ayam abon ayam, oh kayaknya enak tuh abon ayam, kebetulan ya juga sih ikan mbak iya abon aja mbak boleh? boleh jadi dong kan kita dateng kesini kan harus tau mbak ya iya 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 biar tau kan nanti kan iya kasih tau ini kebetulan alamatnya dimana mbak? biar pada tau mbak coba alamat jalan apa? nah, dalam komplek rafles perumahan raflesil raflesil boulevard nomor 23 nomor 23 ruko mbak ya ruko seberang masjid ya siberang masjid arti klas iya nah, jadi kalo mau kesini nah itu alamanya daerah cibubur cibubur tentunya jadi cibubur rafles mbak ya rafles cibubur rafles hill ya iya rumah rafles hills di boulevard nomor 23 jangan lupa nih nanti ada dibawah sini nih dibawah sini nanti ya tetep ada tulisannya mbak oke, biar nanti pada kesini mbak gitu kan ini pada kesini kan iya dong biar rafles dong biar semakin viral iya dong bener gak? bener banget nah terus mbak Monica ini kapan mulai mbak? berdiri? oh kalau berdiri capek mbak ya sorry bukan berdiri berjalan ya berjalan ya ini baru 2 bulan 2 bulan? 2 bulan? 2 bulan? 2 bulan oke, nah kenapa mbak bisa bikin konsep seperti ini apa dari mas atau dari mbak? awalnya sebetulnya ini karena suami saya kan penerbang oh dimana mbak salah satu maskapai BUMN atau swasta nih? gak gitu aja? jangan nyebut merek? iya swasta atau BUMN? BUMN nah oke, siap jadi sekarang keputusannya kan penerbang 1 bulan terbang 1 bulan off sekarang? iya di masa pandemi? iya nah 1 bulan off ini kita bingung ngapain ya daripada gak ada angin dari sepulia tanah bikin lah bikin lah ee berarti dari mas apa mbak langsung tinggi om mbak? saya yang ide ini tapi itu karena untung ngisi kesibukan dia selama full off 1 bulan jadi kita 1 bulannya dia off jadi bisa bisa fokus disini ya nah masnya ada basic gak mbak? misalnya basic tentang back shop ini atau dulu pernah sekolah atau belajar otodidak semua semua otodidak ini dia nih guys jadi kadang-kadang manusia itu diciptakan banyak skill mampuan mbak cuma kadang-kadang kitanya ada ya yang kurang mengasa, mau atau tidak niatnya baik-baik itu jadi kitanya ada ya yang kurang mengasa, mau atau tidak niatnya baik-baik itu itu jadi berawal dari pandemi mungkin pandemi ini kan banyak orang yang terdampak ya mbak ya betul dengan kita tetap survive maksudnya bertahan mbak itu lebih syukur mbak ya iya betul banyak nih mbak temen-temen saya juga mbak semuanya pernah efek mbak ini bersyukur maksudnya masih tetap apa namanya bertahan ya kan apalagi viral light bersyukur banget mbak ya ameen nah terus mbak jam operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa jam operasional kita kalau di hari weekday itu jam 10 sampai jam 6 sore weekday day untuk weekend kita jam 8 pagi sampai jam 6 sore tapi hari selasa kita libur oh berarti liburnya hari selasa jam sini hari selasa jam sini pasti nggak ada iya pasti tutup karena banyak juga temen-temen hari selasa kesini oh gitu iya pas hari selasa cuma foto depannya aja foto depannya aja iya tutup iya tutup iya tutup mungkin sebelumnya mbak udah kasih tau ke mereka udah udah cuma kadang-kadang banyak juga temen-temen yang kesini temen-temen deket sahabat semuanya jadi cepat tinggal PM mohon dateng 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 iya tutup hari selasa dan kadang-kadang kita juga tutup sehabisnya kadang croissant stok kita kan nggak banyak kalau sudah habis yaudah kita tutup oh tapi paling lambat jam 6 paling lambat itu iya wah mantap croissant mbak ya iya terus side croissant apalagi itu side croissant itu kita cuma croissant kita jenisnya banyak banyak sekitar 20 20 ya nggak mungkin kita sebutin dalam kartu pokoknya 20 lah ya iya 20 jenis jadi bisa dipilih-pilih sama minumannya sama ciri yang penting kan kadang-kadang udah tau mbak ya yang signature-nya apa yang itu gitu mbak ya terus mbak apa namanya selama 2 bulan ini gimana suka dukanya terus suka dukanya apa ya ya sukanya apa ya dukanya mungkin apa ya sukanya ya jadi bisa jadi aja yang tempat kumpul juga temen-temen disini oke buat banyak juga yang nyabung selaturahmi disini juga disini kalau karyawan kan namanya juga kita baru memulai mbak ya ya sesuatu yang karyawan betul namanya mau memulai yang penting apa mbak ya intinya tuh kita berusaha terus betul berusaha ya kan tapi yang penting Tuhan itu pasti buka jalan betul selama kita mau berusaha 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 terus mbak sendiri nih domisili nya di mana mbak nah domisili tempatnya kenapa kenapa kita pilih disini oke jadi istilahnya nih kita kita kayak iseng-iseng berhadiah kita buka bisnis yang deket dari rumah yang terjangkau dan kepegang oh jadi mbak domisili disini juga wah bisnis juga jadi boleh balik kadang-kadang anak saya juga sore-sore jalan kesini ya sambil ya mau berjajak ya deket dari sini mbak udah berapa putra-putra ini mbak dua tiga ini nama Aldera salah satu itu nama anak saya tiga yang ke tiga-tiganya Aurel, Dev dan oh ini singkatan berarti